selamat datang kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenalisa lagi dari sektor finance yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat AGRO, kelima BBKP, ke enam BNGA, dan ketujuh ARTO kita langsung saja kesan pertama ada BJTM yang di hari Jumat kemarin naik tipis 0,7% ke harga Rp715 kalau dilihat transaksi asing, net buy kalau dilihat dari broker samarinya, BJTM sedikit diakumulasi kita langsung saja ke technicalnya seperti yang saya bilang di analisa saya seminggu kemarin yang mentok-mentok BJTM itu Rp740, kemudian dia turun lagi ini kan terlihat kalau bapak ibu kemarin hari Senin beli di harga Rp705 atau Rp710 kan lumayan profitnya itu sekitar 30 poin jadi hampir 3,5% kalau beli kan take profit di atas dia terlihat turun lagi dan kalau dihapus ini trend line naiknya ya karena ya memang dia membentuk lower high baru cuman ini kan dia lagi bergerak sideway jadi saya lebih nggak pakai ini harusnya nggak terlalu valid ya uptrendnya ini jadi dihapus saja dan ya seminggu ke depan lagi BJTM masih sama akan bergerak tektokan lagi di range harga Rp700-740 kemarin dia coba sentuh Rp720 gagal dan dia tutupnya di bawahnya nah jadi seperti ini ya tetap minggu depan akan uji kembali Rp720 kalau lewat dia bisa ke Rp740 kemudian dia akan turun lagi ya seperti itu aja sepertinya sampai akhir bulan jadi seperti itu untuk BJTM masih sideway yang sabar kalau bapak ibu cari profit profit tipis 2-3% ya dapat di BJTM dalam seminggu tinggal belinya skenario nya seperti kalau nonton video imas itu ya beli dekat support jual dekat resisten seperti ini ini memang dekat resisten ya karena resisten terdekatnya itu Rp720 jadi kalau besok hari Senin dikasih koreksi lagi atau hari Selasa ke Rp710 atau Rp705 bagus lagi di Rp700 tapi itu sangat kecil dapat kalau di Rp700 tinggal take token aja kalau dapat di Rp705 itu menarik kalau ke Rp720 kan lumayan 2% dan kalau mampu lewat itu lebih tinggi jadi seperti itu untuk BJTM arahnya masih sideway tapi dengan kondisi seperti ini bisa aja nanti uptrend kuncinya Rp740 kalau saya lihat ya bukan Rp760 kalau dilihat story sebelumnya memang Rp760 nih tarik ini aja biar lebih terlihat nih Rp740 kunci untuk BJTM kalau dia bisa kompin breakout Rp740 tanda-tanda untuk reversal seperti itu untuk BJTM kita langsung saja kesam kedua ada BJBR yang hari ini ditutup tar koreksi 0,4% ke harga Rp1.245 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BJBR masih didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical BJBR juga seminggu kemarin rebound kalau beli di harga Rp1.230 Rp1.235 kemarin mungkin bisa profit taking di area Rp1.290 kan lumayan beli di Rp1.230 aja sudah profit sekitar 5% dapat harusnya kemarin di tanggal 18 Agustus kalau belinya hari Senin kemarin pas koreksi buy di Rp1.240 bisa jual di Resisten Rp1.280 dapat 3% kan lumayan nih satu hari setelah taking profit di tanggal 18 Agustus tanggal 19 Agustus beli lagi nih di Rp1.240 hari ini walaupun belum profit ya mungkin seminggu ke depan bisa profit taking lagi dapat sepertinya di 3-4% bisa seharusnya masih ada potensi untuk BGBR menyentuh lagi resistennya Rp1.280 sampai Rp1.300 karena BGBR ini masih bergerak sideway setelah downtrend jadi kondisi seperti ini sepertinya BGBR mau kembali uptrend yang penting nggak jebol Rp1.200 kalau mau spekulasi buy ya cari dekat-dekat support karena range sidewaynya ini cukup sempit tapi 3-4% dapat harusnya dalam seminggu jadi seperti itu untuk BGBR arahnya ya seminggu ke depan masih akan uji resistennya lagi mampu breakoutnya ya tergantung lihat market tapi kalau Bapak Ibu cari 3-4% ya dapat harusnya kalau beli diri harga penutupan hari ini semoga jalan jadi seperti itu untuk BGBR kita langsung saja kesam ketiga ada bridge yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 4,36% ke harga Rp2.150 kalau dilihat kalau dilihat dari transaksi asing kembali net buy kalau dilihat dari broker samarinya bridge masih didistribusi tapi ini yang distribusi bandar retail ya Indopremier ya mungkin teples 2 atau yang menggunakan margin ini ya kita lihat kita langsung saja teknikalnya secara teknikal memang beberapa hari dia turun dalam ya 3 hari ya ini kondisi sepertinya tetap mungkin gara-gara margin T plus 2 yang sekarang kan BEI itu dibatasi 7% ya mungkin dalam 1 hari nggak habis yang dijual jadi ya makanya sekarang itu ya sangat wajar kalau ARB berhari-hari ya dengan volume kecil jadi memang penjualannya terbatas setiap harinya yang menggunakan margin nah dengan kondisi seperti ini harusnya mampu lewat 2200 sayangnya gagal tapi masih bagus ada peluang kembali naik bridge di hari senin uji kembali 2200 kalau mampu breakout ya seperti gambaran saya sebelumnya dia bisa bergerak sideway di range harga ini tapi kalau dia membentuk pola dead cat bond lagi setelah breakout kemudian breakdown ya arahnya masih bisa ke 2000 sampai 1900 ya pakai strategi lah belinya walaupun di saham downtrend ada peluang rebound kalau ada yang bilang sering beli saham itu yang uptrend aja tapi kalau salah momentumnya juga bisa boncos ini misalnya beli saham uptrend beli di pucuk juga malah downtrend beli saham downtrend kalau momentumnya pas misalnya di tanggal 12 Agustus coba beli di 2200 dibawa naikkan lumayan nih 6% profit dalam satu hari ya udah cuan bungkus aja kalau di saham downtrend itu lebih baik cuan bungkus ya dalam satu hari itu jangan mikir besoknya naik belum ada tanda-tanda terpersal kalau masih strong downtrend itu bisa pullback biasa setelah itu dia turun mending bungkus dulu taking profit baru besok lihat lagi kalau ada momentum yang bagus setiap gelagatnya mau naik beli lagi jadi seperti itu di saham apapun mau bullish bearish sideways ya tetap ada peluang profit asal benar strateginya benar melihat momentumnya walaupun analisanya sudah benar momentumnya pas kadang market tidak mendukung kembali turun juga tetap ada cut loss namanya trading tidak mungkin selalu jual untung karena kita bergantung kepada market maker kepada pasar sebagai trader retail itu hanya merespon dan responnya pun kadang tidak sesuai dengan jalannya market jadi seperti itu untuk breeze membuat candle bullish angle pink teman ya kuncinya harus confirm dulu breakout 2200 baru ada tanda-tanda dia bisa kembali ke atas atau sideways tapi kalau dia nanti di minggu depan masih tutup di bawah 2200 itu rawan ya ada potensi kembali ke 2000 dan bisa lanjut turun ke 1900 seperti itu untuk breeze kita langsung saja kesam keempat ada agro yang naiknya cukup signifikan 14,49% ke harga 2290 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya agro di akumulasi yang akumulasi juga credit swiss di 172 ribu kita langsung saja ke technicalnya secara technical agro setelah breakdown dari 2180 dia mantul di 2000 ini naiknya juga cukup signifikan satu resisten langsung di break out 2180 dengan kondisi seperti ini ya ini bisa memang mau mempertahankan walaupun dia sudah membentuk kembali ini ya lower low baru tapi lower low barunya itu pas di neck lane 2000 jadi menurut saya juga agro aman kemungkinan kalaupun gak mampu melewati atau break out 2400 minggu ini agro dia akan bergera sideway di range harga supportnya 2180 dan resistennya 2400 dan juga agro bisa dikatakan false breakdown karena di hari kedua setelah breakdown dia langsung naik jadi ya yang punya dari di bawah udah lumayan profitnya 14% ya tetap hot aja selama di atas 2180 kalau dia turun lagi 2180 atau tutupnya di bawah 2180 mending profit taking yang punya dari dia bawah nanti buyback di bawah aja sekalian karena ada potensi dia akan turun lagi uji lagi 2000 jadi seperti itu untuk agro kita langsung saja kesam kelima ada BBKP yang hari Jumat kemarin ditutup naik 0,91% ke harga 550 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya BBKP masih didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya setelah 3 kali ARB dan menutup gap akhirnya BBKP juga bangun tapi sayangnya nggak mampu tutup di atas 560 tapi nggak masalah yang penting hari Senin dia harus mampu lewat 560 dengan kondisi seperti ini partisipasi bayar juga meningkat harusnya mampu lewat tapi tetap yang punya dari darah bawah dari harga ARB kemarin hari Jumat jaga dengan trailing stop kalau dia mampu breakout 560 karena kalau nanti dia ternyata false breakout ya profit taking dulu jangan ditahan tahan sayang sudah tahan profit dari bawah timbul nantinya BBKP gagal dia turun lagi malah jual BP atau yang masih hot berharap naik dia terus turun jadi malah plotting loss kan sayang mending profit taking dan BBKP itu akan aman kembali kalau sudah di atas 560 kalau dia bergerak di atas 560 ya aman tapi lebih bagus lagi kalau di atas 580 ya pokoknya minimal 560 dulu lah kalau dia mampu di atas ini ya aman lah sedikitnya asalkan nggak kembali turun jadi seperti itu untuk BBKP storynya juga masih bagus ya mungkin masih bisa berjuang menurut saya kembali ke atas atau kembali uptrend karena gap juga sudah ditutup seperti itu untuk BBKP kita langsung saja kesem ke 6 ada BNGA yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 950 sama harga penutupan pada hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya BNGA masih didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical BNGA menurut saya juga aman ya karena dia masih mempertahankan ya area 935 ini kesempatan karena dia masih baru di 950 jadi masih dekat support kalau yang mau coba spekulasi buy ya ini kesempatan tapi ini disclaimer on tinggal kato saja kalau tutupnya di bawah 935 gak usah mikir lagi besok apa tau rebound gak kalau dia tutup di bawah yaudah cut loss kalau memang mau disiplin dengan trading plan ya tapi kalau Bapak Ibu gak mau cut loss berharap besok misalnya mantul ya silahkan juga gak ada yang larang karena yang di tradingkan itu kan uang pribadi segala keuntungan dan kerugiannya ditanggung masing-masing dan ini disclaimer on ya kalau saya saya spekulasi buy dan target profit saya tarik ke 990 atau 1000 langsung ya jadi target profitnya aja 985 sekitar 3,6% sampai 1000 5% cut lossnya tipis saja nih cut loss kalau turun dari 935 bisa di 930 atau ya toleransi 925 2,76% risknya kecil rewardnya lumayan terdekat aja 3,7% apalagi kalau dia bisa tutup di atas 1000 itu bisa melanjutkan uptrend untuk BNGA memang terlihat dia potah trend tapi ada peluang masih kembali akan uji resistennya 985 sampai 990 minggu ini jadi seperti itu untuk BNGA kita langsung saja kesambung terakhir ada Arto yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga Rp16.000 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya Arto didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical Arto masih take token aja sepertinya masih sideway di range harga supportnya Rp16.000 dan resistennya Rp17.000 sampai Rp17.150 ini terlihat sudah 2 kali Arto mencoba breakout EMA Rp20 namun terus gagal dan juga perlu hati-hati untuk Arto kalau sampai hari Senin dia kembali tutup di bawah Rp16.000 itu berpeluang besar Arto kembali ke Rp15.000 tapi karena dia membentuk candle doji dengan volume besar jadi memang ada standby bayar sepertinya yang menjaga agar Arto ini tetap di Rp16.000 dengan kondisi dia membentuk candle doji ini ada peluang memang masih coba sekali lagi uji Rp16.800 ini ya EMA Rp200 kalau dia mampu melewati itu ada peluang Arto kembali uji resistennya Rp17.000 Rp15.000 jadi seperti itu untuk Arto kalau diperhatikan Arto ini bisa aja nanti dia membuat web 2 disini yang penting ya web 2 nya itu jangan sampai jebol Rp15.000 kalau Rp15.000 jebol ya ada potensi untuk downtrend ini kan dia lagi membuat swing low ya pokoknya jangan jebol Rp15.000 ya bisa kalau valid nantinya dia breakout Rp17.000 lagi kompem ya berarti di sekitar Rp16.000 sampai Rp15.500 ini web 2 nya dan target selanjutnya bisa naik lebih tinggi bahkan ke Rp20.000 bisa jadi untuk itu ya jadi seperti itu aja untuk Arto terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai saya mohon maaf kalau ada salah-salah dalam pengucapan harga atau nama kode emiten mohon dimaklumi dan kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chartnya dan juga pre-konsultasi portfolio dan pre-group rekomendasi crypto kalau tarik DM Instagram Borneo Trader R nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selanjutnya Terima kasih.